Tuhan pengelah kami, karena tanpa Tuhan kami tidak akan mampu bertahan di tengah dunia yang penuh dengan kodami. Tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melihat hal-hal yang indah di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak persoalan dan perguruan. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah menjadi kuat bertahan di tengah hal-hal yang tidak menyenangkan, yang harus kami alami, baik sebagai pribadi maupun sebagai peninggu Tuhan. Jadi Tuhan pengelah kami, karena kami sungguh-sungguh terbatas. Amin bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa kami dimampukan untuk mencapai hal-hal yang sungguh lindah, sungguh baik, sungguh membuat kami hidup dalam kemenangan. Pengelah kami ya Tuhan, biarlah roh-mulah yang menguasai kami, biarlah roh-mulah yang memberikan kami hikmat dan bijak, sukacita dalam melakukan firman, sehingga kami tidak melakukannya dengan penuh kepaksa. Tetepaksa, tapi kami melakukannya karena ungkapan syukur yang begitu meluat dari hati kami. Hadirlah di dalam setiap kami ya Tuhan, jamahlah kami dengan kuasa doa-Mu yang kudus. Berkatilah kami yang mendengar, juga kami yang berbicara. Demi Kristus yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan pertama, terakhir dari Kisah para Rasul Masa ke-4, ayat ke-32 hingga ke-35. Bicara hidup jembatan, ada pengkumpulan orang yang telah percaya hidup, mereka sehati dan sejiwa. Ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi setelah sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebahitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasihkan dunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kasih Rasul-Rasul, lalu dibagi-bagikan oleh setiap orang, sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sahabat Tuhan. Terima kasih. 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 Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun berulang persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukat cita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun hidup kita di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menunjukkan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menunjukkan kita dari segala kecepatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmanya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah penggunaan untuk segala dosa, segala dosa kita dan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 20, ayat 19-31. Ketika hari sedang malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang berkunci karena mereka takut kepadamu orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan langungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cinta ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menembusi mereka dan berkata. Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengangkuni dosa orang, dosanya diangkuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut didimus, Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadamu. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu, Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungmu, Sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berjiris dengan tenang mereka dan berkata, Damai sejang terang bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, Dan liharlah tanganku, Pulurkanlah tanganku dan cucukkanlah ke dalam lambungku, Dan jangan kau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Alahku, Kata Yesus setelah ini, Karena kau telah melihat aku, Maka engkau percaya. Berbahagia dalam mereka yang tidak melihat, Namun percaya. Memang masih banyak kemudian lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, Supaya kamu percaya, Bahwa Yesus telah Mesias, Anak Allah, Dan supaya kamu oleh imanmu, Memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah injil Yesus Kristus berbahagia, Seperti kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Alam jadilah, Alam jahe, Alam jahe.